Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Yang lagi nonton Saya doakan Rezekinya tambah melimpah Diberi kesehatan Diberi kekuatan sehat walafiat Dipanjangkan umurnya Ini adalah Sistem Hidroganik Ini saya pemula juga Kalau aku aponici Saya sudah lama depan rumah Banyak Ini pemula Sistem hidroganik Itu adalah Sistem organik Organik Bawahnya air Ada ikannya juga Jadi ikannya ini Buat pupuk Sama pupuk organiknya ada ini Antara campuran kompos Kita tanam cabai Masih kecil Ini ada Kalau ini sih Kalau ini sistemnya Akuaponik Soalnya ini Ini tidak dikasih tanah Ya ini juga Aku aponici Tapi ini Baunya Dibikin sama Rahman Nah ini sistem Sistem akuaponik Nah ini akar Ini ikan Ini ikan Ikan lele Ini sistem Akuaponik Ini hidroganik Ya Perpaduan antara Akuaponik dengan Organik Jadinya hidroganik Sudah pemula ini Kalau akuaponik Sudah lama Sudah pada jadi Akuaponik Kalau hidroganik Ini baru Jadi Ini potnya Cukup Dikasih Kupuk kompos Kupuk kandang Bisa Tapi Enggak punya Kupuk kandang Punyanya Kompos Jadi Ini kasih Kompos Humus Di sini Ini kita kasih Ikan Ikan leleh Itu kelihatan Ini ngumpet Ikannya Kita ambil Ikannya Oh ikannya Tuh Kelihatan Kan Ikan leleh Nih Ikan lelehnya Tuh Kelihatan Tuh Jadi Saya Kasihnya Itu Ikan leleh Soalnya Kenapa Harus ikan leleh Karena Ikan leleh Itu Ikan yang Paling cepat Beradaptasi Paling kuat Jadi Dia hidup Di lumpur Kuat Di air Berni Kuat Dimana Aja Kuat Makanya Juga Sembarang Goyan Takus Jadi Kasih Sisa Nasi Dimakan Dikasih Pelet Dimakan Tapi Ini Ini Saya Nasi 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 Pelet Soalnya Lihat Kolamnya Ini Bukan Kolam Tanah Jadi Kalau Dikasih Selain Pelet Biasanya Ba Bau Bau Kadang Kalau Ada Orang Orang Itu Kasihkan Juga Jadi Kalau Kolamnya Ini Bukan Kolam Tanah Itu Kasih Makanya Lebih Lebih Baik Pelet Jadi Nggak Bau Ini Pohon Pandan Masih Kecil Ya Nah Ini Hidup Juga Tuh Ada Akarnya Ini Nggak Bisa Ditarik Kalau Tarik Akarnya Putus Jadi Kita Kasih Pohon Pandan Ini Buat Menyerap Bau Lelek Lelek Kan Tahu Sendiri Airnya Bau Kalau Dikasih Pohon Pandan Itu Diserap Wajah Tiwangi Jadi Rahasia Biara Lelek Bau Wangi Ini Ada Pandannya Nah Kalau Pandan Ini Sistem Nggak Dikasih Tanah Jadi Sistem Sistem Aquaponik Kita Lihat Sistem Yang Disini Ya Ini Hidroponik Ini Pandan Yang Bebe Ini Ini Sama Ini Sistinya Aquaponik Karena Nggak Ada Tanah Nah Jadi Kayak Gini Ini Akarnya Ini Nutrisinya Dari Kotoran Lelek Dia Menyerap Lelek Yang Udah Jadi Kalau Sana Baru Pemula Yang Udah Gede Ini Tandanya Ini Sama Bawahnya Lelek Juga Ini Tuh Akarnya Ini Udah Jadi Akarnya Akarnya Cukup Banyak Ntar Kita Tuh Akarnya Udah Banyak Akarnya Banyak Banyak Akarnya Sistem Sistemnya Sistem Akwaponik Banyak 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 Ikannya Lelek Hai tanya enggak enggak kelihatan yang enak akarnya udah banyak udah bedek kalau yang udah jadi seperti ini nah ini udah jadi jadi kita panen-panen terus enggak perlu miram kalau disini karena tanaman cabe jadi tanaman yang berbuah itu kalau aku akonik itu susah perjalan keberhasilannya itu kecil ya kemungkinan buahnya dikit jadi ini saya pakainya hidroganik ya perpaduan-perpaduan jadi ini sama enggak ngiram tapi kan udah diangkat eh ini enggak nyiram sama nah itu enggak ngiram kayaknya ada terus sampai ya nyiram lah cuma kalau hidroganik ini masih dikasih pupuk sini pupuknya pupuk organik jangan pupuk kimia ya soalnya kalau pakai pupuk kimia ini ikannya ikut mati iya jadi 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 pupuknya organik saja kalau kimia dosisnya dikit saja ya kalau mau kimia dosisnya sedikit soalnya kalau dosisnya banyak itu masuk ke air ikannya ikut mati juga jadi kalau yang tepat itu hidroganik soalnya namanya hidroganik harus harus serba organik ya enggak boleh kimia kalau pakai pupuk kimia namanya bukan hidroganik ya man ya itu bos kecil bos Rahman ini dulunya ini akuaponik ini banyak banget di sini cuma karena Rahman nya aja itu yang jahil dicabutin pada ini sekarang udah bisa diatur udah punya dibilangin jangan dicabut nurut nggak dicabut kalau dulu lah waktu belum belum umur setahun belum ada setahun itu brutal cabutin semua sama Rahman kili-kili jadi karena ini ramahnya udah bisa dibilangin udah bisa diatur jadi saya bikin sisim lagi tapi sisimnya campuran ya ada akuaponik ada hidroganik juga tapi untuk hidroponik itu saya belum pernah terjun ya belum pernah terjun kalau hidroponik soalnya kalau saya itu sukanya itu sistem yang bebas listrik alami jadi mau mati lampu mau apa sistemnya tetap jalan kalau hidroponik itu susah juga ya ada udah ngatur PH air kalau hujan dicek nutrisinya pas enggak cuma kalau akuaponik itu udah kita udah kasih lele aja tuh gede lelenya tuh kasih lele yang gede ini kenapa saya kasih yang gede ini biar mudah perawatannya soalnya banyak kadang dikopok-kopok sama Rahman kokobok ini kasih penutup juga kalau enggak dikasih penutup kalau karena lelenya udah gede itu bisa loncat jadi antisipasinya mending dikasih penutup aja biar enggak loncat kalau lele kecil sama aja kalau airnya kepenuhan ya loncat juga untuk keuntungan sistem hidroganik ini kita enggak usah nyiram cuma tinggal ngasih pakan lelenya aja lele kalau kolam segini bagusnya kasih makan pelet aja cuma kalau misalkan lagi nggak ada pelet dikasih nasi nasi sisa pun mau kita cuma hanya jangan kebanyakan harus apa harus sesuai porsi lelenya soalnya kalau kebanyakan itu bisa menimbulkan bau kebanyakan amoniak lelenya sendiri bisa mati kalau kebanyakan ngasih bakan selain pelet kalau pelet sih kebanyakan dikit nggak masalah dia nggak udah menimbulkan amoniak tinggi cuma bagusnya kalau ngasih makan itu sesuai porsi lelenya jadi misalkan versinya segegem nggak ngasih makan sesuai ukuran lele dan kapasitas lah jadi kalau ngasih makan ikan tuh dikasih dalam waktu 30 menit itu harus habis kalau 30 menit belum habis itu akannya diserokin dikasih ke kolam yang udah biarnya kalau Pak kami banyakan tuh bisa mabuk lelenya karena mengandung amoniak tinggi kan kecuali kalau yang ini udah jadi sistemnya nah kalau sistem itu akarnya udah lebat kaya sistem aku abonik yang disitu ya daun pandan akarnya udah lebat itu aman jadi kita ngasih makan banyak itu aman soalnya akarnya udah banyak kalau yang layak gini enggak aman soalnya akarnya masih sedikit-sedikit kalau ini akarnya udah belum rumpun 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 itu aman kita kasih makan banyak nggak diserokin lagi aman akarnya udah rumpun rumpun nggak dikasih makan tiga hari pun enggak mati enggak enggak mati enggak pada tarung soalnya akhirnya bisa bersembunyi di akar-rakar ini saya kasih lelehnya satu-satu kasih yang gede eh cari aman kasih satu yang gede kalau misalkan saudara-saudara punya waktu banyak makasih kecil-kecil yang banyak cuma kalau dikasih leleh ikan banyak tuh ngasih makannya enggak boleh telah hati banyak kalau lelehnya ngasih makannya telat ya jadi kanibal makan temennya bisa cari aman karena saya jarang-jarang rawat dikasih satu-satu itu jadi misalkan sehari kita lupa nggak ngasih makan dia nggak akan kanibal soalnya sendirian beda kalau koloni banyak kasih makannya lupa ya udah pada saling makan sendiri-sendiri ya oke ya bagi yang nonton sampai akhir ya saya doakan rezeki nya tambah banyak tambah melimpah jangan lupa di subscribe ya buat kekuatan kami liputan selanjutnya ya karena untuk pemeliharaan leleh ini enggak ada subsidi dari pemerintah jadi dari pemerintah itu kita nggak disubsidi jadi untuk beli pelet ya bikin akuaponiknya beli potnya humus kalau pupuknya saya nggak beli jadi sampah diimbun di tanah kalau udah lama itu udah membentuk tuh udah membentuk pupuk tapi nunggu lama nggak langsung jadi kalau pupuk kayak gini ya subred buat kekuatan kami ya buat gagal hehehe karena modalnya nggak disubsidi ya sekian ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye